Intro Apa kabar pemirsa bertemu lagi bersama saya Medi Nugroh dalam Warta Parlementaria Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPRRI Inilah Warta Parlementaria selengkapnya Satuan Tugas Lawan COVID-19 DPRRI berkoordinasi dan menghimpun masukan Dari Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Dalam rangka persiapan penerapan new normal di tempat ibadah Ditemui usai melakukan diskusi dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Di kantor KWI Jakarta, Wakil Ketua DPRRI sekaligus Koordinator Satgas Lawan COVID-19 DPRRI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Protokol kesehatan dalam penerapan new normal harus dipersiapkan dengan baik Dan terencana agar implementasinya tidak membingungkan masyarakat Terutama yang paling penting menjadi catatan tadi adalah soal protokol kesehatan Protokol kesehatan yang memang kemudian harus direncanakan dengan baik Harus direncanakan dengan matang Dan kemudian ada beberapa hal termasuk Kemudian peraturan-peraturan yang tidak tumpang tindih dalam implementasi Sehingga tidak membingungkan masyarakat Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Monsinyur Ignatius Soehario mengatakan Aspirasi umat sangat penting untuk menjadi acuan pembuat kebijakan Menurut Ignatius, pendekatan dari pemerintah sangat penting Dalam mensosialisasikan new normal untuk keselamatan masyarakat Tetapi tidak merugikan bidang-bidang lain Jadi pendekatan yang kami harapkan dari pemerintah itu integral Yang basisnya adalah keselamatan manusia Keselamatan manusia itu dimulai dari fisiknya, tubuhnya, dan rohaninya, dan keseluruhannya Maka dengan harapan bahwa regulasi, dan protokol, dan kerjasama, kemitraan yang dibangun ini Tujuannya untuk keselamatan manusia, untuk kebaikan bersama Zikri Yaserto Denus, TVR Parlemen, melaporkan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan Berlakunya new normal di DPR RI memerlukan peningkatan layanan protokol Bagi pimpinan dan anggota DPR Karena protokol berperan penting dalam pembentukan citra instansi Ditemui usai membuka acara workshop keprotokolan Di pusat pendidikan dan pelatihan setjen DPR RI Indra Iskandar menyampaikan Dalam memasuki masa new normal di DPR RI Diperlukan peningkatan pelayanan keprotokolan Karena saat new normal, seluruh rapat dan persidangan tidak lagi digelar secara virtual Indra menjelaskan peningkatan tersebut sesuai prosedur yang telah ditetapkan pemerintah Seperti pengecekan suhu-suh tubuh, penyediaan hand sanitizer, physical distancing, dan penggunaan masker Semua protokol aturan itu tetap kami tingkatkan Justru akan lebih kami ketatkan gitu ya Supaya pada saat nanti masuk masa persidangan Semua sudah tidak ada masalah lagi gitu ya Kepala Biro Protokol sudah mengatakan dikelat keprotokolan bertujuan Untuk memastikan pelaksanaan keprotokolan bagi pimpinan dan anggota sesuai dengan undang-undang Karena keprotokolan yang baik merupakan upaya menjaga maruah dan kehormatan instansi Maupun anggota DPR RI Untuk memastikan keprotokolan bagi pimpinan dan anggota Karena tentu protokol ini adalah merupakan bagian dari upaya kita untuk menjaga maruah dan kehormatan anggota Fitian dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan Wakil Ketua Komisi 9 DPR mendorong pemerintah meningkatkan perhatian kepada tenaga medis Mulai dari nutrisi, insentif, dan alat perlindungan diri serta tempat istirahat yang baik Sehingga tenaga medis tidak mudah tertular COVID-19 Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan Saat ini Kementerian Kesehatan harus fokus memperhatikan kondisi tenaga medis Dalam upaya melakukan pengobatan terhadap pasien COVID-19 Tenaga medis juga harus dipenuhi kebutuhan nutrisi tubuh, alat perlindungan diri Tempat istirahat yang layak, serta jam kerja yang sesuai Nihayatul menilai banyaknya korban meninggal dari kalangan tenaga medis Dikarenakan belum adanya sistem perlindungan diri kepada tenaga medis Pemerintah juga harus memberikan perhatian khusus kepada tenaga medis Dalam artian kita pastikan imunitas mereka Dalam artian makan mereka harus terjamin Lalu insentif mereka juga Sif mereka juga bisa dilakukan dengan baik Nihayatul mendorong edukasi tentang standar isolasi mandiri Juga harus diberikan kepada masyarakat Sehingga tidak terjadi kembali penumpukan pasien di rumah sakit Kok gampang cuma dikasih vitamin 100 ml Makan buah sehari 3 kali Itu kan sebenarnya bisa kita lakukan Kalau ada semacam standar yang jelas Masyarakat-masyarakat yang tidak perlu diisolasi Karena asumsinya kan yang diisolasi ini sudah dalam kondisi yang sangat berat Yang butuh ruang ICU Ruang ventilator ketika isolasi di rumah sakit Kalau yang tidak yang masih bisa survive Yang bisa kayak OTG Itu bisa isolasi mandiri Itu yang juga kita harus terapkan Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan Jangan kemana-mana pemirsa Karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementaria Di antaranya datang dari Sejen DPRRI Melakukan pelepasan pensiunan pegawai Setelah jeda berikut Sekretaris Jenderal DPRRI DPRRI memimpin acara pelepasan pensiunan pegawai Setjen DPRRI tahun 2020 Ia berharap agar pensiunan pegawai bisa terus menjaga silaturahmi dengan keluarga besar Setjen dan BKDPR Serta terus mengembangkan dirinya untuk berkontribusi di lingkungan masyarakat Ditemui usai acara pelepasan pegawai pensiun DPRRI di ruang rapat Setjen DPRRI Senayan, Jakarta Sekretaris Jenderal DPRRI Indra Iskandar menyampaikan Sekretariat Jenderal DPRRI melaksanakan pelepasan pegawai pensiun yang memasuki masa pensiun di bulan April, Mei, dan Juni Sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian pegawai dari awal hingga memasuki masa purna bakti Indra Iskandar juga mengapresiasi bantuan dari PT Taspen Yang telah menyiapkan keperluan para pensiunan dengan cepat dan lengkap Menyangkut hak-haknya diberikan Dan tentu ini satu terobosan dari PT Taspen Yang selalu menyiapkan proses ini lebih awal dengan segala kemudahannya Kami mengucapkan terima kasih pada PT Taspen atas segala bantuannya Selain itu Sekretaris Jenderal DPRRI Indra Iskandar berharap Agar para pensiunan pegawai Setjen dan BK DPRRI dapat selalu menjaga silaturahmi dengan keluarga besar Setjen dan BK DPRRI Dan juga mendorong agar para pensiunan pegawai dapat terus mengembangkan kualitas dirinya Sehingga dapat memberikan kontribusi secara maksimal di masyarakat Kami juga mengingatkan kepada teman-teman pensiun untuk menjaga silaturahmi selalu Karena itu bagian dari upaya untuk tetap sehat Meskipun pada kuartal ke-2 2020 Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan secara drastis Dibandingkan kuartal ke-2 tahun lalu Banyak pihak yang optimis bahwa setelah New Normal diberlakukan Negara dapat mengejar ketertinggalan di sektor pertumbuhan ekonomi Dalam wawancara virtual yang dilakukan baru-baru ini Anggota Komisi 11 DPRRI Ramson Siagian menyatakan Meskipun pada kuartal ke-2 tahun 2020 Ekonomi Indonesia hanya tumbuh minus 1 persen hingga minus 0,5 persen Yang kita negatif ini kuartal ke-2 Kalau kuartal ke-3 sudah New Normal Berarti sudah bergerak ekonomi akan plus Dan kuartal ke-4 juga di bulan ke-4 juga akan plus Jadi ini tergantung kapan mulai New Normal Dan bagaimana metodenya dan bagaimana ketatnya peraturannya Sehingga produktivitas berjalan Pergerakan ekonomi berjalan Ramson pun optimis bahwa selain surat utang Indonesia masih memiliki sumber pembiayaan lainnya Untuk menjaga keuangan negara Di antaranya adalah uang di bank sentral Serta uang di lembaga perbankan milik negara Defisit 1028,5 triliun Tapi saya lihat tadi di laporan ke Presiden 1039,2 triliun Sebagian ini kan sudah dapat pembiayaannya Artinya sudah terbit SBN atau surat utang negara kita Alda Gustari, TVR Parlemen melaporkan Satuan tugas atau Satgas lawan COVID-19 DPR RI mendukung posko Satgas Bencana Nasional Untuk mendistribusikan ribuan nasi bungkus siap saji Kepada masyarakat di wilayah Jakarta Sampai PSBB berakhir Satgas lawan COVID-19 DPR RI didampingi Menteri BUMN Meninjau posko masak Satgas Bencana Nasional di Jakarta Wakil Ketua DPR RI Submi Dasko mengatakan Posko masak Satgas Bencana Nasional di Jakarta Ada di 11 titik Posko masak ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan makanan Bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 Dasko mengapresiasi menu dan rasa makanan Yang disiapkan posko masak Dan Satgas lawan COVID-19 DPR Yang melakukan operasional di posko masak ini Mengadakan kunjungan beberapa titik Dari 11 titik sudah kegiatan selama dari mulai 5 Mei Sampai dengan nanti berakhirnya PSBB Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Sejauh ini implementasi distribusi makanan Kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 Sudah berjalan dengan baik Makanan siap saji dari 11 titik Posko masak di Jakarta Diantar langsung kepada masyarakat Tim daripada Satgas ke Kementerian BUMN Untuk memastikan juga Apa yang sudah dilakukan Implementasinya benar Alhamdulillah saya rasa sudah 480 ribu yang dibagikan Di 10 sampai 11 titik di Jakarta Zikri dan Denus TVR Parlement melaporkan Pemerintah meningkatkan total anggaran Untuk pemulihan ekonomi nasional Pasca pandemi virus COVID-19 menjadi 641,17 triliun rupiah Angka tersebut jauh lebih besar Dari perkiraan pemerintah sebelumnya Yaitu sebesar 150 triliun rupiah Anggota Komisi 6, Mukhtaruddin Mengatakan pemerintah saat ini Tengah memfokuskan program Pada langkah-langkah pemulihan dampak corona Seperti Social Safety Net Ekonomi Safety Net Serta Financial Safety Net Dan Health Safety Net Dengan menekan belanja di luar Pemulihan ekonomi Diharapkan ekonomi Indonesia Bisa membaik pada tahun 2022 mendatang Untuk PBN 2021 ya Untuk recovery atau pemulihan ekonomi Tentu akan kita bahas Setelah itu Untuk apa saja itu Tentu kita akan telisik Dan akan kita telusuri Ibaratnya akan kita kaji dan analisis Kebutuhan-kebutuhan Tapi prinsip memang Indonesia, ekonomi Indonesia Butuh pemulihan Mukhtaruddin menambahkan Program pemulihan ekonomi nasional Sangat dibutuhkan untuk mengembalikan Aktivitas ekonomi Ia menambahkan Skenario pemulihan ekonomi Yang dibuat pemerintah Perlu memperhatikan target Pencapaian penanganan pandemi COVID-19 Anggaran yang dialokasikan pun Harus dipastikan memadai Jadi tidak sedikit biaya Yang harus dikeluarkan Untuk pemulihan ini Untuk menyelesaikan Persoalan COVID-19 ini Dan saya kira pemerintah Tentu akan kerja keras Merealisasikan dari apa Yang telah di reko pusing Ataupun telah di pergeseran Anggaran di setiap kemerintah Kementerian Lembaga itu Andri, TVR Parlemen Melaporkan Pemirsa kami masih memiliki Banyak informasi lain Dalam warta parlementari Tetaplah bersama kami DPR terus membahas Revisi Undang-Undang Pemilu Sistem Proporsional Terbuka Di antaranya Untuk mengakomodasi kader partai Yang menjadi tokoh masyarakat Yang ingin maju Pada pemilihan legislatif Menurut Sodik Sistem Proporsional Terbuka Lebih akomodatif Dan menghargai suara rakyat Yang ada di daerah Sehingga kedaulatan rakyat Benar-benar terakomodasi Antara pemilihan nasional DPR, DP dan Presiden Dengan pemilihan lokal Itu yang akan menjadi menarik Yang kedua yang tadi Batas ambang parlemen Apakah 20% Atau berapa persen Batas ambang parlemen Apakah 7% Atau di bawahnya Sodik Mujahid Mengungkapkan beberapa poin krusial Dalam revisi Undang-Undang Pemilu tersebut Khususnya mengenai ambang batas parlemen Dan sistem pemilu Terbuka atau tertutup Dua juga Nanti segera kita akan membahas Undang-Undang Pemilu Ada beberapa hal yang krusial Untuk Undang-Undang Pemilu Satu tentang batas ambang parlemen Tentang batas ambang presiden Tentang penyatuan Antara pilkada daerah Dengan pilkada nasional Kemudian tentang terbuka Atau tertutup Kemudian soal ukuran Dari tiap-tiap napil Habibi dan Temi TVR Parlemen Melaporkan Demikianlah beragam informasi Seputar aktivitas DPRR Yang sudah kami susun Dalam warta parlementaria Saya Medinu Groho Beserta kerabat kerja Yang bertugas undur diri Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda